Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Untuk pembelajaran sejarah Kali ini kita masuk pada KD 3.3 Yaitu Menganalisis kehidupan manusia kurba Dan asal-usul nenek moyang Indonesia Minggu kemarin Kemarin sudah ibu jelaskan tentang Proses pembentukan Muka bumi Nah sekarang Ibu lanjutkan dengan Teori evolusi Darwin Teori evolusi manusia purba Tahapan pertama Jenis Australopithecus Tahapan kedua Jenis Pitekantropus Yang ketiga Pitekantropus punah Berevolusi menjadi jenis Homo Kemudian Homo diketahui Telah berevolusi menjadi Dua tahapan Yaitu Homo netherland Talensis Dan Homo sapien Proses pembentukan Muka bumi Yaitu bahwasannya Proses terbentuknya Bumi Itu sendiri Sudah ibu jelaskan Sekarang Macam-macam manusia purba Yang ada di Indonesia Pertama yaitu Megantropus Pitekantropus Dan Homo Megantropus Ciri-cirinya Memiliki tulang rahang yang kuat Tidak punya dagu Memiliki otot Kunyah Yang kuat Tulang pipi tebal Tulang kening menonjol Memiliki tonjolan di kepala belakang Kemudian memakan jenis tumbuhan Ciri Pitekantropus Yaitu Yang pertama Badannya tegap Tidak Tetapi tidak Seperti Megantropus Tinggi badan Antara 165 cm Sampai 180 cm Tulang rahang Dan geraham Kuat Serta bagian Kening menonjol Wajah Tidak mempunyai dagu Volume otak belum sempurna Yaitu 750 Sampai 1300 cc Tulang atap tengkorak Tebal dan berbentuk lonjong Alat pengunyah Dan otot Tengkorak Mengecil Hidup diperkilakan 1 sampai 25 juta tahun yang lalu Sekarang jenis Homo Miliki ciri-ciri Badan tegak Kemudian Badan yang pendek Leher yang memanjang Dan lengan yang panjang Volume otak Sekitar 1350 cc Tinggi tubuh 130 sampai 210 cm Otak lebih berkembang Daripada Megantropus Dan Pitekantropus Otot kunyah Gigi Dan rahang Sudah menyusut Tonjolan kening Sudah berkurang Dan sudah berdaku Mempunyai ciri-ciri Ras mongoloid Dan Austramelanosoid Corak kehidupan Manusia purba Pertama yaitu Masa berburu Atau food gathering Masa bertocok tanam Atau food producing Dan masa perundagian Masa berburu Atau food gathering Memiliki ciri-ciri Mata pencaharian Berburu Dan mengumpulkan Makanan Kehidupannya Masa Masa Kemudian pada Perkembangannya Ada yang hidup Di gua Atau di tepi Pantai Senjatanya Masa dari Bahan kasar Yaitu berupa tulang Dan batu Masa Bercocok tanam Atau food Producing Ciri-cirinya Mulai menetap Pada suatu tempat Dan memproduksi Makanan sendiri Kemudian Mulai mengenal Sistem pertumbuhan Pohon Dan membuka Lahan Jika tidak Sukur Mereka akan Berpindah lagi Atau semi Nomaden Membuat Alat-alat Bercocok tanam Seperti Mata panah Beliung persegi Gerabah Kapak lonjong Dan Perhiasan Kemudian Masa perundagian Memiliki ciri-ciri Mulai tinggal Di Sebuah Perkampungan Dalam waktu Yang lama Memiliki Kemampuan Mengolah Alat logam Seperti cincin Kemudian Ada sistem Barter Untuk Mendapatkan Logam Asal Usul Dan Nenek Moyang Bangsa Indonesia Itu ada Tiga Dari Proto Malayu Detromalayu Papua Melanosoid Proto Malayu Ciri-cirinya Yaitu Membawa Peradaban Batu Rambut Lurus Kulip Kecoklatan Bermata Sipit Bertempat Tinggal Di Pantai Sumatra Utara Kemudian Kalimantan Barat Dan Sulawesi Barat Percampuran Ras Proto Malayu Dan Penduduk Asli Menghasilkan Suku Batak Dayak Toraja Alas Dan Gayu Detromalayu Yaitu Membawa Peradaban Dongson Peradaban Detromalayu Dapat Dijumpai Di Malaka Sumatera Kalimantan Filipina Sulawesi Jawa Dan Nusa Tenggara Timur Ras Ras Detromalayu Sulit Dibedakan Dengan Protomalayu Akibat Percampuran Ras Ras Detromalayu Meliputi Seluruh Penduduk Indonesia Kecuali Orang Papua Melanosoid Ini adalah Merupakan Perta Persebaran Protomalayu Dan Detromalayu Bisa Kalian Lihat Di Buku Juga Ada Nanti Bisa Kalian Lihat Berikutnya Melanosoid Tersebar Di Lautan Pasifik Papua Barat Ambon Maluku Utara Dan Nusa Tenggara Timur Kedatangan Melanosoid Di Nusantara Yaitu Pada 70.000 Sebelum Masehi Terima Kasih Anak-anak Untuk Pembelajaran Kali Ini Kalian Bisa Mengambil Hikmah Bahwasannya Dengan Belajaran Pembelajaran Ini Kalian Bisa Mengetahui Bagaimana Kehidupan Masyarakat Bangsa Indonesia Mulai Dari Masyarakat Yang Praaksara Itu Sendiri Sampai Nantinya Pada Asal-usul Nenek Moyang Kita Dengan Belajar Ini Kalian Diharapkan Nantinya Bisa Tahu Bagaimana Apa Atau Apa Yang Bisa Dihasilkan Oleh Masyarakat Atau Manusia Pada Jaman Dulu Itu Saja Nantinya Nanti Kalau Kurang Jelasnya Kalian Bisa WA Ke Bu Yan Atau Kalian Bisa Membaca Buku Paket Ya Disitu Sudah Sudah Ada Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Tiena 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 Terima kasih.